Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Jayapura kini tengah gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Papua dalam melakukan pengawasan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat atau BKO. Mengingat penggunaan obat-obatan tradisional dan suplemen kesehatan kini semakin meningkat, padahal tidak semuanya aman dikonsumsi. Untuk itu pada 1 November, BBPOM Jayapura menggelar komunikasi informasi edukasi dengan melibatkan pentahelix atau liba unsur. Pemerintah, akademisi, media, pelaku usaha dan masyarakat, semua diminta untuk berperan. Kepala BBPOM Jayapura, Mujaza Sirait menyebut pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam menggunakan obat-obatan tradisional yang mengandung BKO. Pihaknya pun terus melakukan pengawasan penjualan obat, baik di apotek, klinik, dan toko obat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan obat yang aman dan bermutu. Banyaknya, masih banyaknya obat tradisional kejauh yang mengandung bahan kimia obat. Karena peraturan di negara kita, obat tradisional itu tidak boleh mengandung bahan kimia. Dia harus nol, jiru. Tidak boleh, ada sama sekali. Lebih jauh, BBPOM Jayapura mengimbau masyarakat mumi jendrawasi untuk cerdas serta bijak dalam memilih dan mengonsumsi obat tradisional. Terlebih di masa pandemi dan setelah dilarangnya penggunaan obat sirup yang mengandung zat etilen glikol dan di etilen glikol melebihi batas, yang ditengarai menyebabkan gangguan ginjal akut pada anak. Masyarakat boleh saja beralih ke obat tradisional, namun jangan sampai menggunakan produk yang justru berbahaya bagi kesehatan. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, Muwartaka.